So guys, balik lagi bareng gue Hadian Trimulana di game Arknights Ya walaupun gak mirip kayak opening in-game nya ya Oke mohon maaf untuk beberapa minggu kemarin itu gue masih belum sempat trimming ataupun record Bahkan project intuber itu masih belum Nah ini cuma baru, apa? Baru anunya, ini kan yang 8 dengan yang 9 Nah ini 10 nih udah ada nih Cuman baru, baru ini nih Baru apa namanya, sketchnya doang Sketch saja doang Ya mungkin kelihatan mungkin ya Baru sampai hari ke 10 sih Ini kayaknya yang kerja Rodi nanti nih Kalau kita udah anunya ya Dua hari, dua gambar Eh satu hari, dua gambar Oke jadi pada video kali ini gue akan memberitahukan informasi Yang mungkin quick review Atau mungkin gue menjadi salesnya si Ines Hahaha Ya kita gak tau lah ke depannya ya Kita lihat saja Apakah anda akan meng-skip Ines atau digaca? Nah itu dia Yang menjadi pertanyaannya Mari kita mulai Oke kita langsung saja Ines merupakan sebuah operator yang dimana ini operator jaman dulu Operator jaman dulu yang dimana ini berteman dengan W dan Huderer Yang akan hadir nantinya ya Dan itu saya percayaan sudah ada Huderer ya Sekitar 6 bulan ya berarti ya Jaraknya ya Ines ini merupakan sebuah kelas dengan Vanguard Bertipe agen Seperti operator kantabil dan lain-lainnya ya Yang akan datang ya Gue gak tau operator mana lagi Gue taunya kantabilik doang ya Yang agen doang Oke kita mulai dari talent pertama Yaitu pada serangan pertama kali terhadap musuh Mereka akan ngebind Musuh ini akan ngebind selama 5 detik Dan akan mencuri 90 attack ya Ini berlangsung hingga target sampai dikalahkan Atau Ines mundur ya Retreat Berarti tuh sampai musuh dikalahkan tuh masih terus ya Masih terus ngebind musuh ya Selama 5 detik tadi Wah mantap juga nih Mungkin ini bisa dikolaborasi Mungkin ini bisa dikolaborasikan dengan si Kyuubai mungkin ya Karena ngebind Talent kedua Musuh yang dalam jangkauan serangannya Akan kehilangan steel ya Steel ini apa artinya Ya gue gak tau itu apa artinya steel Gue cari-cari artinya sembunyi-sembunyi gitu ya Dan memiliki pengurangan 30% movement speed deh Movement speed Setelah retreat Tinggalkan shadow Sentinel yang mempertahankan efek ini hingga 1 Apa itu maksudnya Mungkin ini kali ya Bayangan-bayangan itu mungkin ya Pak juga Ya maklum lah pemain lama cuy Udah kelupaan cuy Oke jadi untuk Ines ini Jangkauan serangannya itu Dua petak ke depan Dua petak ke depan Nah ini Ini mungkin shadow nya nih Ini aktif setelah elite 2 ya Nah itu 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 shadow itu Nah itu dia Berarti memang cocok ya Kombinasikan dengan si Kyuubai Kayaknya ya Nari dari first time gue ya Itu biarkan aja lewat Silahkan minum kopi dengan kita Kita aktifkan ini skill keduanya nanti Dia bertambah range nya Jadi seperti ini Penjelasan skill 2 itu nanti ada di selanjutnya ya Seperti itulah Penampakan dari Ines Mari kita lanjut untuk informasi skill nya Oke kita mulai dari skill pertama Serangan selanjutnya menimbulkan 80% arch damage setiap detik ke target selama 3 detik Tidak bisa di stack Dan memberikan 2 dipikos ya Karena ini vanguard Jadi dia memberikan dipikos Kalau bukan memberikan dipikos Berarti vanguard murtar Berarti bukan vanguard berarti ya Nah jadi seperti itu Untuk skill 1 Lumayan Bisa ngebind Bisa mengikat musuh Apalagi yang kurang cuy Dari Ini Ines Oke lanjut ke skill kedua Skill kedua ini memperluas jangkauan serangan Seperti yang gue sudah bilang tadi Attack nya bertambah Menjadi 110% Dan mendapatkan steel Steel itu adalah Kayak itu tadi Yang sembunyi-sembunyi Yang namanya juga vanguard again Jadi kayak assassin Sembunyi-sembunyi Serangan memberikan 1 DP Dipikos ya Dan steel 7 Attack speed Dari target Hingga 70 poin Ada poin ya Dan bertahan Hingga skill berakhir Atau Ines nya Retreat Oh dia manual trigger Jadi kapan bang Digunakan Gue gunain nanti Ini kagak pake skill Udah bagus guys Tuh Kagak pake skill Oke kita kutipkan Karena gue ragu-ragu DPS nya kenceng Udah kayak Apa Spesialis Oke Untuk skill ketiga Ini sedikit Unik Karena Pada saat pertama kali deploy Itu tidak menghasil Tidak memerlukan Apa Dipikos Dia cukup langsung Taruh air Dia nanti akan Ines nanti akan Menempatkan shadow sentinel Yang itu berupa Hiraishin Seperti Hiraishin no jutsu Setelah itu Retreat Dan refresh Redeploy Dirinya itu Setelah itu Kalian bisa deploy lagi Dan attack nya itu Bertambah 60% Segera ambil shadow sentinel Yang tadi Dan Memberikan 80% Physical damage Pada maksimal Empat musuh Yang dilewatinya Selama durasi skill ini Ines akan mendapatkan Satu DP Quas Untuk Setiap serangan Terhadap musuhnya Jadi Setiap Dan menyerang Tambah satu DP Cara mainnya itu Di awal Karena dia bisa Menghilangkan jejak Seperti Hiraishin no jutsu Ada jejak Terima kasih telah menerima Ini malah Showcase Siapa nih Malah Showcase Si Swire Nanti Langsung Hilang Bisa Ditaruh Sini Oh Bisa Langsung Mati Ya Mungkin Hanya itu saja Untuk Pengertian Dari skill-skillnya Silahkan Bagaimana Menurut kalian Apakah Operator ini Wajib Ataukah Operator ini Cuman Pemuas Napsu Pribadi Johnny Kalian Ataukah Ini Gak usah Gak usah Kita skip aja Kita utamakan Limited banner Yang dimana itu Ada peribahasa Limited punah Nanti Anda menyesal Gitu Ini enak Dilihat Apalagi Ini Gede Wah Ini Lumayan Wah Ini Gede Mantap Jiwa Apalagi Ini Lebih Tebel Dari Pahak Yuka Untuk Art Elite 2 Mantap Waduh Ini Ketek Keliatan Ada Tek Lalat Di Bawah Apa Juga Yang Gak Dari Body Mantap Sudah Bisa Refill Musuh Yang Invisible Ngasih Bind Skill 2 DPS Kenceng Skill 3 Bisa Bikin Jadi Redeployer Jadi Redeploy Belum Lagi Dia Bisa Ngekill Belum Lagi Dia Bisa Menyerang Musuh Yang Di Udara Untuk Skill Ketiganya Gue Gak Tahu Skill 2 Atau Skill 1 Jadi Mungkin Hanya Itu Saja Penjelasan Gue Gak Tahu Apakah Ini Berguna Buat Kalian Semoga Saja Berguna Mungkin Kebanyakan Ini Mungkin Ya Pribadi Gue Sendiri Mungkin Napsu Pribadi Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Diberi Like Dan Subscribe Juga Channel Ini Dan Follow Juga Channel Gua Di Bestation Di Kik Juga Dan Yang Lain Instagram Itu Apa Di Deskripsi Di Bawah Oke Gue Dan Trimulana Undur Diri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Sampai Terima kasih.